level patch keamanannya sudah 5 September 2023 jadi sudah diperbarui kalau yang sebelumnya langsung saja saya jalankan unlock bootloader Oh ternyata tanpa melakukan shortpin ini sudah unlock sendiri teman-teman bootloadernya dan ini adalah tampilan untuk firmware dari Aero ya Bismillahirrahmanirrahim jumpa lagi di channel Bang otoy mudah-mudahan teman-teman kabarnya banyak pada set dan berbahagia selalu di kesempatan kali ini pada video berikutnya saya mendapatkan kiriman paket kembali untuk dilakukan unlock ataupun root ini tentunya paketnya dari subscriber teman-teman dan langsung aja saya buka ini pasti ini adalah unitnya STB-B860H loh ini ada apanya nih ada amplopnya nih temen-temen dari Satya ya di Citra Raya Cikupa Oh ini mah deket ya jadi orang Cikupa toh dan tentunya saya akan melakukan pressing mulai dari nol buat teman-teman yang penasaran Bagaimana pressingnya bisa disimak saja videonya dari awal sampai akhir jangan lupa di like komen dan subscribe untuk Bang otoy channel sekarang saya akan mulai saja untuk proses pressingnya dan ini saya membuka untuk jendela device manager kemudian layar monitor dan disini saya sudah sudah terhubung dengan power DC namun belum dicolokin ya ke listrik ini kabel HDMI sudah terpasang dan ini kabel USB mail-to-mailnya namun ini belum terpasang ya ke komputer jadi ini untuk mulai pressing ini kita pasang terlebih dahulu kabel M2M nya kemudian kita siapkan untuk shortpin ya karena ini memang board baru V5 board baru jadi kita harus tahu titik shortpin nya dan titik shortpin nya ada di sini teman-teman bisa perhatikan ya teman-teman bisa perhatikan untuk melakukan shortpin saya akan colokkan adapter kita tunggu nah kemudian kita lakukan shortpin ini timingnya harus pas ya teman-teman oke setelah muncul seperti ini ya kita lepas nah ini sudah terdeteksi Android phone ya Nah ini teman-teman bisa lihat kalau sudah terdeteksi kayak gini langsung saja kita jalankan untuk flash firmware nya dan saya dalam hal ini menggunakan firmware baru ya ini katanya firmware ringan dan memang firmware ini dikirimkan sama yang punya STB ini teman-teman langsung saja saya jalankan unlock bootloader Oh ternyata tanpa melakukan shortpin ini sudah unlock sendiri teman-teman bootloadernya jadi sangat memudahkan sekali ya untuk firmware ini saya akan coba sekali lagi Apakah memang benar-benar ini sudah diunlock ternyata benar teman-teman Oke untuk unlock bootloadernya berhasil dan langsung aja kita flash dan kita tunggu saja prosesnya sampai selesai dari 13 proses ya teman-teman mungkin video ini saya akan berhasil percepat saja proses flashing sudah hampir selesai teman-teman ini kita tekan barang tombol saja ya kemudian kita jalankan password kita tunggu dan kita lihat disini untuk layarnya ya nah ini dia adalah tampilan dari firmware ini ya teman-teman Oke sekarang kita masuk ke recovery dulu wipe data factory reset jadi proses untuk firmware ini memang beda ya teman-teman Oke sekarang kita reboot saja setelah selesai ini kita close ini adalah firmware dari Aero engineer B860 P5 custom ROM ya tentunya proses ini bisa membutuhkan waktu antara 3-5 menit untuk persiapan setup di awal sekarang kita sudah masuk ke pairing mode remote V5 ya ini kita lewati saja kemudian pilih bahasa Indonesia dan saya masuk ke wifi dulu oke ini kita lanjutkan tanpa jaringan saja ya dan ini adalah tampilan untuk firmware dari Aero ya Oke ini sudah ada beberapa thumbnail yang memang sudah aktif kalau kita connect jaringan kemudian kemudian saya akan melakukan review untuk aplikasi standar kita masuk ke apps driver oke untuk aplikasi standarnya seperti ini ya sudah ada YouTube kemudian file explorer video kemudian aftoid ya firefox Netflix ada tipimate send file to tv OTT navigator saya rasa ini udah cukup ya untuk kebutuhan user tapi kalau misalkan teman-teman mau menambahkan ya bisa ditambahkan dengan custom instalasi dari playstore atau dari aftoid kemudian saya akan masuk ke sistem ya kita lihat untuk preferensi perangkatnya nah ini adalah menu daripada preferensi perangkat disini sudah ada model B860 HP5 versi WS sudah 12 dan sudah ditampilkan Netflix certified disini untuk ISNnya ya level page keamanannya sudah 5 September 2023 jadi sudah diperbarui kalau yang sebelumnya dia level page keamanannya itu Juli 2023 oke berarti ini sudah ada pembaruan kemudian ini sudah ada menu untuk bluetooth remote ya jadi kalau kita mau pairing tinggal masuk saja ke menu ini kalau misalkan tidak ada ya kita bisa melakukannya dari sini ya kemudian untuk waktu ini ini sepertinya belum otomatis teman-teman jadi kita harus atur waktu secara manual ya kita pilih tanggal dan waktu kemudian ini gunakan waktu jaringan otomatis oh ini sebenarnya sudah aktif harusnya sudah bisa menyesuaikan ya tapi ini kita bisa aktif dengan memilih time zone kita di GMT plus 7 nah ini kita pilih bangkok oke sekarang waktunya sudah saat ini teman-teman ini udah jam 8 lewat 14 kemudian saya akan cek apakah secara defaultnya firmware ini sudah dilakukan root apa belum dan saya akan buka root explorer oke ini rootnya sudah aktif teman-teman ya jadi magisnya sudah aktif kita tanpa perlu melakukan root manual kemudian saya akan coba untuk dolby nya di sini ya ini untuk firmware nya sudah support dolby teman-teman nah ini sudah aktif ya jadi kalau kita mau memutar film ataupun musik dengan sensasi suara stroy yang lebih menakjubkan ini sudah aktif teman-teman demikianlah review singkat dari saya mengenai firmware Aero dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam review firmware dan yang pasti saya mengucapkan terima kasih banyak buat tim developer untuk firmware ini dan buat teman-teman juga yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk Bang Otoy Channel sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati